Halo Halo guys balik lagi sama gue di X7 studio ya kali ini gua mau coba main game identify identitivya ini udah ada di Android ya udah release official tapi kayaknya udah beberapa hari yang roh yang lalu ya gua baru mau cobain sekarang eh gua sih enggak tahu ini gameplaynya kalau nggak salah kayak agak gothic atau horror gitu ya ini musiknya aja kedengarannya kayak mistik gitu ya oke di sini sebelah kanannya kita lihat ada announcement ada repair ada user center ada ini untuk pemilihan bahasa ya kayaknya cuma ada bahasa Inggris dan ini ada server kalau ada server biasanya mungkin kita coba ini gamenya ada ininya ya ada sistem multiplayer nya mungkin ya ini ada ini Inggris ya eh Europe ya Europe ini Oke kita back aja tombol B gimana ya Oh ini jadi klik Oke sekarang kita tep aja disurut tep ya tep to enter the game kita lihat gamenya ini seperti apa oke oke udah gue tep Oh Oh ini sih ada ada scene nya ya ini prolog ini gue jadi inget game Resident Evil ya awalnya pakai mobil gitu dia dapet surat apa tuh but enter your name ini di sebelah pojok kanan atas ada tulisan tutorial ya ini gimana nih kalau udah Oh ini dia please help play the game as index tujuh oke index tujuh dan oh scene lagi wow ini sih oh kira-kira ini serem nggak ya tapi dari gameplaynya itu kayaknya ya lumayan horor sih scene one new owner Wow ini sih rumah kosong yang dimasukin nih ya pasti lah ya kan gak tau lah oke jadi kita sebagai apa ini ya detektif ya detektif remarkable condition mungkin terbengkalai gitu ya ini disuruh oh ini tutorial ya oh ini gue bisa ngerahin karakter kayak gini terus kemana nih jalannya ya ini udah cermin tapi bukan yang kita cari sih kayaknya kita harus ini ya kenapa ini gue gak bisa ngetep-ngetep sih follow the footprints and look for a light sword oh ini kita harus ikut tanda kaki ini ini di kanan ini ada ininya ya ada oh di klik iya kita nyalain lilin follow the footprints and light the other candles thank god ya ini ada penerangan sekarang ya kita ikutin lagi jejak kakinya ini kita detektif ya disini oh kita nyalain-nyalain lilin dulu kayaknya oke ini udah apa nih oh kita dapet ini ya surat atau buku gitu event record tap the commission letter oke udah terus oh dear mr. andyx7 please forgive my panjang banget ini gue gak mau baca ini kayak gitu skip aja lah kalau bahasa indonesia itu enak mungkin ya tap the black area to close itu mungkin orang yang bakal kita cari anak yang kita cari ya ya karena gue disini sebagai apa namanya sebagai detektif kita mencari seorang anak kecil yang tadi itu mungkin ya oh jadi sih kayaknya wah ini sih lumayan sih grafiknya ya kalau dari segi grafik ini udah bagus ini banyak suara kalong ya disini oh ada oh ada pesawat ya ini kayaknya sepucuk surat tapi yang tapi dari mana dateng ya siapa yang terbangin itu dari atas lampu oh ini sih bakal jadi intro yang panjang ya ini masih tutorial sebenernya sih gak tau selama apa ini someone was probably playing hmm ada yang main disini kemungkinan ya ini mungkin bisa dicek ini gue tap ya gue coba bisa dicek ini kenapa ini oh ada dua ini ya the page looks new wow ini kertas yang baru ya kayaknya rudimentary rudimentary apa ya folding technique apa ini ya gue gak gak tau itu kosa kata apa itu terus tab list of interest drug 2 oh ini bisa di drug ternyata ya wow ada lagi di sebaliknya lots of information lots of information lots of information but the paper use might to only contain some information from which I may find other clue kita harus cari clue lainnya sekarang oh apa ini this looks like a page from a diary interesting the date is from several days ago beberapa hari yang lalu ya the sick 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 itu apa ya kalau kayak gitu kalau pakai TH itu 6 kan hari ke-6 kan iya hari ke-6 the person who wrote this most likely connect with our missing person jadi orang yang menulis ini tuh terkoneksi dengan orang yang bakal yang kita cari ya anak yang kita cari tadi although I can't write anymore I still have and and apa nih read english oke reading text bearing text and even find out wah ini sih kalau baca-baca gini bakalan lama nih star case restoration kita start aja oh kita di hutan nih guys disini apa nih the diary mentionable in the minor it located in some distance from the mine house ini yang agak berjarak dari rumah utama yang tadi kita masukin tempat ini ya for now I need to focus oh ada bayangan dong wow slide your finger to look around oke gue bisa oh itu siapa ya did you from the content my quiz would be that apa sih gue ketinggalan dulu kalau baca kayak gini move the joystick follow the figure kita harus ikutin bayangan tadi follow the figure to the basement oh oh basement ini di bawah dia ke basement di bawah ada ini ya ada text tapi ini panjang panjang banget textnya ya sebenarnya dia nyebutin si text yang dibicara ini oh itu ada lambang mata dong kalian tau kan kalau lambang mata itu apa ini game oh kita masuk ke mungkin ya kita masuk ke bayangan tadi atau gimana oh iya iya kita jadi ke ini ya masuk ke itu oke guys this guy is freaky mungkin kita harus lari disini oh ini bisa oh lari ya oh my kita harus lari ya kita harus lari nih oh itu ada itu ya ada ini ada satu orang lagi disini kita dikejar-kejar sih sama ini tadi oh dikejar sama yang badut tadi ya gak tau itu apa jenisnya kita oh ini ke zombie sih eh bukan zombie apa ya ya poke clown gitu dark the camera upward to look glowing intense kita ada di atas itu ada objek yang bersinar mungkin kenapa sih diapain kita kita harus ini ya oh ini diapain sini recording jeepers jadi kondisi masih dikejar sama yang clown tadi ya oke itu udah nyala kerenc jiper mesin aktif the switch kita mau mengaktifkan tombol berarti disini wow oke tab action bat button entering password oh ketangkep dong teman kita kenapa dia gak bisa ini ya dia kayak semacam dimensi yang beda gitu ya ini dia gak bisa keluar dari gerbang ini si badut oke ini kembali kesini ya kembali kesini got new memory diari diari stop here carnival iya itu badut carnival clownnya tapi dia jahat lunatic i really hope that mr reichenbach's daughter is not involved in this what i really need to do now is find rest of the diary to find out what's happened here there should be other clues among these sheets of paper ya ini masih cari tanda-tanda mungkin ya what i really need to do now is find the rest of the diary and find out what's happened here kita harus cari diary dan lihat apa yang terjadi disini sebenarnya there should be other clues among these sheets of paper ada paper sini mana sih ya ini ada ya kita klik dulu semuanya eligible vulgar language evidence of tempering netly folded large amounts of a black powder present bubuk hitam apa sih ini karkoal ini clue mungkin ya kita coba tap aja dulu terus ikutin jejak kaki mungkin disini oh ini ya major clue fireplace ini perapian tapi gak ada diary disini ini unburned firewood chimney has been sealed off chimney has been sealed off you can use the fireplace and it's a triple potion jadi ini udah gak di gak terpakai gitu ya atau gak pernah dipakai gak ngerti juga there must be some more clue some more clue terus ini ada di buku ada lagi apa nih scattered diary patch random diary patch ini mungkin gak pengetik ini ada jajak kaki lagi ya kita ikutin oh ini di dinding kayaknya ada diary oh gak candlestick is I think I know why there's an extra candy iya itu candlesticknya gak lazim ya ada disitu karena di dinding udah ada satu lilin dia ngeliat ini mungkin sesuatu yang bisa dijadiin clue ya oke ya bener ternyata ini tuh lilinnya itu tombol untuk ngebuka pintu rahasia ya oh dibalik ini ada pintu oke nah mungkin ini semacam merak buku tadi ya bukan pintu ya manual stop routing about a hundred books that I look ada ratus ribuan buku ya disitu eh ratusan bukan ribuan ratusan hundred ratusan apa sini holding in my hand came from one oke 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 ini clue juga disini kita cari clue ya masih cari clue check the diary on the shelf and complete the case restoration trying to find a diary with a missing patch in here is like looking for a needle in a stack apa tuh search for one specific diary is no longer important all of these diaries are significant jadi kita tuh semacam detektif emang ya yang diutus kesini everyone came here willingly apa willing everyone was attracted by treasure the one is able to leave the manner oh tap the corresponding oh ini masih ada lanjutannya ternyata ya violet the rules will be knock out the diaries are significant hmm fascinating so by the same person sama-sama yang tadi ya which mean they that they were insane or something I don't know you can understand it raised more questions that they have answered it seems I shall have some way okay method to obtain the information that I need ini sih bakal lama banget ini ya kalau dibacain satu-satu start case restoration ini mungkin dia apa ya mungkin analisa atau gimana ya ini kayaknya gue bakal masuk ke scene yang kayak macam tadi itu yang dikejar-kejar itu hmm arms factory oh ini masih di tempat tadi ya cuma mungkin agak bergeser sedikit data over the screen display kita sendiri sekarang teman kita tadi udah hilang kita gak bisa ke atas nih oh masih bisa ternyata ini di tap aja decoding cheepers kita masih dikejar ternyata cloudnya masih yang tadi gak kira-kira one and needle is in the target area tab action button tuh anggih ah gue harus ngapain nih tadi diapain ya harusnya ya diantral location time to get off wah gue kejar ini lari dong lari 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 cuy kayaknya ya keep calm eh cloud dong no tap action button to knock over the pulse oh ternyata bisa jatuhin objek gitu ya biar gak ditangkep ini dan sekarang lompat terus oh kesini ini ada lagi kita decoding lagi gue gak tau ini kayaknya untuk ngebuka pintu ya aduh dicampit dong gue kita beneran manual decoding ini trigger apa sih oke ini kelar kayaknya bakal ada jump skr disini gue desit gate is accessible the switch for the exit kabur-kabur-kabur oh itu ya gate-nya disitu ya tapi kita ini langkahnya kesini oh ini gate-nya juga ada disini oh ini dia gate-nya ya ini dia gate-nya entering password habis ini mungkin ada scene lagi gue gak tau nyapa disini guys open escape 3 gate and wah ini belum kelar dong lucky guy escape oke gue berhasil untuk kabur terus ini balik lagi ke manner tadi got new memory kenapa dia gue gak tau ini si detektif ini tuh gak tau gimana ya ceritanya dia menganalisa yang tadi itu menganalisa atau gimana ya open the notebook lucky guy ini browser information character profile will help with my analysis isi akan menganalisa ini dia terus sekarang dia apa ini it's not possible to recover any more details using analysis i need more specific character to expand kita butuh karakter lain ya disini oke event apa ini eventnya close close diary painting terus ini apalagi terus back aja kali ya keluar ya ya kayaknya gue bakal coba satu kali lagi ya kita cari lagi clue nya oke ini tadi udah belum sih kayaknya belum ya the content of view scattered art i think they're describing the same game hmm describing this game as a doctor describing this game is a doctor yeah more detail complete i think this would be a place to begin hmm oke guys main story oh ini udah masuk ke main story gitu Oh sekarang gue udah pake karakter yang ini ya Suster Wow Gue denger suara Dari arah kanan Oh apa itu? Wah kaget gue Ultimate is wounded Ini temen kita ternyata ya Healing ya kita selamatin dia Oh ini jobnya ini ya Perawat jadi dia buat healing-healing Healing complete your teammates Apa itu? Oke ini Difersen Ini apa fungsinya In kpkt Team match Oh gak tau lah itu Cepet banget ini Kita harus ini mungkin ya Oke lari aja Oh yang itu ini dong Itu si monsternya ya Atau si clownnya mungkin Ini masuk sini Oh ditutup Nah terus Sekarang kemana? Kan gak bisa lewat jadinya Oh enggak ternyata Itu ya Mungkin kita harus nyelamatin dia nih Ya lolos 1 Terus Oke rescue well done Terus gue kemana dong ini? Ini gue sah gak nih Kalau gue keluar dari situ? Mungkin gue harus nyelamatin Yang lain ya Dimana lagi kira-kira Disini ada gak nih? Gak ada ya Ini gue ngapain dong? Wow itu apa itu? Mungkin ke objek yang bersinar itu mungkin ya Ini ngapain sih? Ini bisa di klik-klik gak sih orang-orang ini? Ini gak ada orang ya Ini gak ada mapnya lagi Waduh ini ada ini ya Nah ini kita aktifkan Recording jippers Emang kita harus melihat objek yang di atas itu ya? Wah gue sih ngerinya Eh Aduh kesetrum dong Gue setiap kesetrum kayaknya Hmm Berpotensi untuk ketangguannya sama si klonnya itu Dua kali dong Wah ini sih udah ngambil sih Ini agak lama ya decodingnya Itu ada temen kita datang Aduh Digantiin sama dia ya Tugas gue ngapain sih? Oh Ini degup jantungnya Kenceng Oh my god ada Oh jadi kejar Terus gue harus ngapain? Ini temen kita tadi ya Ini gue harus ngapain dong? Ini mungkin Enggak Gue gak bisa bantuin gitu Tapi gue gak dikejar sih Yang dikejar Oh itu dia Super machine have been decode Kita mungkin harus ke pintu ya Disini kayaknya ada yang ngikutin gue Iya Dia dikejar-kejar dong Tapi gue gak Apa Terus pindah ke gue gak nih Oke jangan Wah disini Oh dikejar gue Kita harus jauhin dia dulu ya Ini kayaknya gue yang dikejar sekarang Oh my god Bener loh Oh jadi kayak gini Kita harus escape Dari si Ini ya Oh deket banget Gila Gue mungkin balik lagi ke sini Nah ini udah kebuka ya Nah gue escape sekarang Kabur Kabur Oke Oke gue berhasil Gue berhasil Emang mungkin game seperti itu nanti ya Multiplayernya Mungkin ya Ada yang jadi zombie Atau jadi monster si monster Atau monster atau apa kita sebutnya ya Ini dokter Ya ini dokter 20 clue for first diary share Confirm aja ya Gue gak paham lagi Got your memory Confirm The another of the diary is Apa nih dokter Open the notebook Kita baca dikit notebooknya Ya ini si dokter udah gue dapetin A new character has been unlocked Terus disini Emily died Oh kok dia hilang Ini event lagi Kenapa ini I'm still not clear About his role in this game Hmm Terlalu lama ya Kalau sambil ngebaca ini Oh ini ada kostum Ada accessories Ada behavior Ada standby motion Ini kostumnya Kita lihat Oh ini ternyata bisa Oh ini original Ini masih lock Ini Wow ini Gusuh banget Dan ini masih bagus Ini kostum Kita backnya gimana Ini lock Ini apa sih Kita pakai gimana Oh ini Terus ada aksesoris Ya ini aksesoris Dan ini masih lock juga Mungkin di depan ada original Aksesorisnya ya Masih kayak gini sih Ini kostum Tetap kostum ini Aksesoris mana Ini aksesorisnya lock Oh ternyata tinggal digeser ke kanan Ternyata aja mungkin tadi ya Behavior itu Ini apa ya Motion atau emotion Mungkin Ya kayak gini Mungkin ini custom Standby motion Motion standby nya Default Oke ini dia Kalau keluar lagi Kemana Dan kesini Oh jadi bisa di custom Custom gitu ya guys Ya ya Mungkin kalau di back lagi Tutup Oke Oh udah mungkin Kayaknya gameplay kali ini Gue sampai disini dulu aja Ini mungkin bakal panjang Ceritanya atau story nya ya Ini gue masih harus cari clue lagi Si detektifnya ini Sampai nemuin Gue gak tau nemuin apa Gue belum tau Maksud tujuannya dia disini tuh Nyari apa Dan ya untuk apa gitu kan Dan kayaknya juga Ini ada mode multiplayer ya Kalau gak salah Gue Dapat info dari temen-temen itu Ada mode yang multiplayer nya Ya Mungkin ini harus diselesaikan dulu Dan ini Ceritanya panjang Ini kalau gue terusin Bakal panjang banget nanti videonya Jadi Untuk sekarang Kayaknya sampai disini dulu aja Mungkin nanti lanjut lagi Ke part berikutnya ya Videonya Yaudah gameplay kali ini Sampai disini Ini game Identity 5 gitu ya Via Bacanya gue gimana Gak tau itu Ya ini ada di playstore Dan bisa di download Size nya sekitar 1,6 giga Mungkin ya Sekitar segitu Lumayan gede sih sebenernya Yaudah nanti kita lanjutin lagi aja Gameplay kali ini sampai disini Thanks buat yang udah nonton Dan subscribe Semoga berguna Dan sampai jumpa 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 Sampai jumpa